Bangau Sakti Jilid 54. Setelah berkesimpulan demikian, kegusaran Nasyao Tiap memuncak, dan seketika teringat pula akan kata-kata ibunya, bahwa tiada seorang pun lelaki yang baik di kolong langit ini. Teringat akan kata-kata itu, ia langsung mengerahkan ilmu Tuap Pan Yok Hyang Kang, dan mendadak badannya melesat bagaikan terbang. Dalam waktu sekejap, Nasyao Tiap telah berhasil menyusul kuda itu, dan langsung menyambar ekornya. Betapa terkejutnya Cho Hyang, ia segera menoleh dan kebetulan melihat tangan Nasyao Tiap sedang menyambar ekor kudanya, kalau ekor kudanya itu tersambar itu berarti semua rencananya akan berantakan. Di saat bersamaan, Cho Hyang menggerakkan lengannya, tiga buah gelang emas yang di lengannya langsung meluncur ke arah Nasyao Tiap laksana kilat. Badan Nasyao Tiap masih melayang di udara, maka tidak bisa berkelit maupun meloncat menghindar sedangkan ketiga buah gelang emas itu telah meluncur ke arahnya. Mendadak Nasyao Tiap membuka mulutnya menggigit salah satu gelang emas itu, lalu mengerahkan W.E. Kangnya menyemburkan gelang emas yang di mulutnya ke arah gelang emas lain yang meluncur datang itu. Kring! Kring! Gelang emas itu menghantam kedua gelang emas yang meluncur datang. Akibatnya ketiga gelang emas itu berjatuhan. Pada saat bersamaan, Nasyao Tiap melancarkan sebuah pukulan jarak jauh ke arah Cho Hyang, sekaligus menyambar ekor kuda itu. Sungguh terkejut Cho Hyang, tapi ia masih berhasil mengelak pukulan jarak jauh itu. Namun Nasyao Tiap telah berhasil menyambar ekor kuda itu. Cepat-cepat Cho Hyang mencabut pedangnya, dan secepat kilat menyabet ke arah ekor kuda itu. S.R.R.R.T. Ekor kuda itu tersabet putus. Untung Nasyao Tiap berkepandaian tinggi, kalau tidak, ia pasti terluka. Gadis itu cepat-cepat bangkit berdiri, tapi kuda itu telah lari belasan depa. Adik Lon, engkau harus berhati-hati, jangan memperayai omongannya ujar Nasyao Tiap dengan ilmu penyampai suara. Aku tahu, kakak Syao Tiap, sahut Li Cheng Lon yang juga menggunakan ilmu penyampai suara. Setelah Li Cheng Lon menyahut demikian, kuda itu sudah tidak kelihatan lagi, bukan main gusarnya Nasyao Tiap, namun tidak bisa berbuat apa-apa hanya berdiri tertegun di tempat. Tiba-tiba Nasyao Tiap teringat sesuatu, bahwa B.E. Kun Bu cuma menghendaki Li Cheng Lon pergi seorang diri, sama sekali tidak menyuruhnya ikut, itu membuat hati Nasyao Tiap berduka dan air matanya pun meleleh tanpa disadarinya. Lama sekali barulah ia kembali ke gua Tian Kie. Setelah tiba di gua itu, ia mengambil tiap-tiap, alat musik kuno Cina mirip gitar, lalu keluar dan kemudian duduk di atas sebuah batu. Mulailah ia memainkan alat musik itu, tak seberapa lama kemudian, air matanya berderai-derai. L.B.U. Oh oh, ibu gumamnya sambil terisak-isak. Aku telah mencintainya, aku, aku harus bagaimana? Ibu, beritahukanlah padaku. Walau ibunya sudah meninggal, namun Nasyao Tiap masih tetap ingat pada almarhumah, terutama kata-katanya, kaum lelaki di kolong langit, tiada satupun yang baik, di saat engkau jatuh cinta pada seseorang lelaki, haruslah engkau membunuhnya. Teringat akan kata-kata itu, Nasyao Tiap mulai menangis sedih, gadis itu memang telah jatuh cinta pada B.E. Kun Bu, lalu haruskah ia membunuhnya sesuai amanat almarhumahnya? Ternyata inilah yang mencekam hatinya. Sementara kuda yang ditunggangi Chohyong dan Lee Cheng Lon terus berlari, walau mungkin Nasyao Tiap telah memperingatkannya, Lee Cheng Lon tetap peraya B.E. Kun Bu dalam bahaya, sehingga membuatnya ingin cepat-cepat sampai di tempat B.E. Kun Bu dikurung. Sebetulnya kakak Bu dikurung di mana tanya Lee Cheng Lon. Chohyong diam saja. Lee Cheng Lon penasaran dan bertanya berulang kali, tapi Chohyong tetap diam. Terang pedang Chohyong jatuh ke bawah, sedangkan badannya bergoyang-goyang. Eh, kenapa engkau tanya Lee Cheng Lon heran? Chohyong tetap tidak menyahut, hanya mengeluarkan suara rintihan. Lee Cheng Lon bertambah heran dan segera. Memandangnya terbelalaklah gadis itu, ternyata mulut Chohyong mengeluarkan darah segan. Lee Cheng Lon merasa tidak tega menyaksikan keadaan Chohyong. Ia segera menarik tali kendali kuda, dan kuda itu pun berhenti. Lee Cheng Lon meloncat turun, kemudian menurunkan Chohyong dari punggung kuda sekaligus menaruhnya ke bawah. Chohyong masih merintih Lee Cheng Lon memandang wajahnya namun saat ini wajah yang tampan itu tampak pucat pias, dan keningnya mengucurkan keringat. Engkau terluka dalam, kenapa tidak bilang dari tadi tanya Lee Cheng Lon sambil mengerutkan kening. Kalau aku, aku bilang, akan menghambat perjalanan kita, sahut Chohyong dengan matlah, terpejam. Kelihatannya ia amat menderita karena luka dalamnya itu. Kali ini Chohyong memang tidak berpura-pura. Siapa yang melihatnya pasti tahu bahwa ia mengalami luka dalam yang cukup parah. Ternyata engkau begitu baik terhadapku. Chohyong tidak menyahut, cuma menggeenggelengkan kepala sambil menghela nafas panjang, setelah itu, tubuhnya pun bergemetan. Kenapa engkau tanya Lee Cheng Lon bernada cemas? Gadis itu memang terharu, tapi tidak disertai perasaan apapun terhadap Chohyong. Karena itu, Lee Cheng Lon membungkukan badannya, maksudnya ingin melihat jelas di mana luka itu. Metu Chohyong yang terpejam itu mendadak terbuka, ternyata ia mencium keharuman badan Lee Cheng Lon. Setelah membuka matanya, ia terbelalak karena melihat Lee Cheng Lon yang cantik jelita itu berada di hadapannya. Chohyong tidak mengeluarkan suara apapun, cuma memandangnya dengan metu. Terbelalak ketika mengetahui Chohyong memandangnya dengan kera begitu, wajah Lee Cheng Lon berubah kemerah-merahan. Kenapa engkau Lee Cheng Lon mendorongnya? Kebetulan tangan gadis itu tepat mengenai dada Chohyong yang terluka. Ak-a-ah! Jerit Chohyong kesakitan lalu pingsan. Kenapa Chohyong bisa terluka? Ternyata ketika ia menyabet ekor kuda dengan pedangnya, mendadak Nasyao Tiap juga melancarkan sebuah pukulan jarak jauh ke arah dadanya. Dada Chohyong terpukul, namun ia berkertak gigi bertahan, dan tetap menyabet ekor kuda itu dengan pedangnya. Ia berhasil menyabet putus ekor kuda itu, dan Nasyao Tiap terhempas jatuh ke bawah. Sedangkan kuda itu terus berlari, maka Chohyong tetap bertahan tapi akhirnya mulutnya menyemburkan darah segar. Memang sudah lama Chohyong jatuh hati pada Lee Cheng Lon, maka ketika gadis itu mendekatinya dan membungkukan badan, ia pun membuka matanya lantaran mencium keharuman badan gadis itu otomatis ia memandang gadis itu dengan metel, terbelalak. Lee Cheng Lon tersentak karena tatapan Chohyong sehingga langsung mendorongnya dan tanpa sengaja justru telah mendorong bagian dada Chohyong yang terluka, saking sakitnya Chohyong tingsan. Gadis itu menyesal karena telah mendorongnya, namun tak lama kemudian, Chohyong sudah sadar ketika melihat Lee Cheng Lon memandangnya dengan penuh perhatian, Chohyong girang bukan main, ia yakin bahwa gadis itu mulai menaruh perhatian padanya, oleh karena itu wajahnya tampak memerah saking girangnya. Sebaliknya Lee Cheng Lon malah terperanjat ia pernah mendengar dari Ngokong Taisu, bahwa apabila seseorang terluka dalam, wajahnya pucat bias tidak jadi masalah, asal jangan berubah memerah, itu pertanda sulit ditolong lagi. Kini ia menyaksikan wajah Chohyong memerah, tentu membuatnya terperanjat sekali, gadis itu tidak tahu, kalau wajah Chohyong memerah lantaran saking girangnya karena rencananya berjalan lancar. Bagaimana rasa mutanya Lee Cheng Lon sambil memegang tangannya? Begitu Lee Cheng Lon memegang tangannya, seketika juga pikiran Chohyong seakan melayang ke sorga. Nonali, lukaku, lukaku sudah parah sekali, sahut Chohyong lemah, mungkin, mungkin aku sudah tidak kuat lagi menemanimu melanjutkan perjalanan. Chohyong, hati Lee Cheng Lon pilu, beritahukanlah. Kakak bu berada di mana? Chohyong menarik nafas panjang, matanya memandang Lee Cheng Lon seraya berkata, Nonali, kita harus memburu waktu, mari kita berangkat saja Chohyong memang licik ia memang terluka, namun berpura-pura terluka parah sekali, bahkan mengolak pertanyaan Lee Cheng Lon. Engkau telah terluka sedemikian parah, bagaimana mungkin melanjutkan perjalanan Lee Cheng Lon ibah kasihan padanya? Nonali Chohyong menghela nafas dengan wajah murung, saudara B.E. telah menganggapku sebagai teman baiknya, maka memperaayaku membawamu ke sana, jangan karena lukaku ini sehingga menterlantarkan urusan besarnya. Ucapan Chohyong membuat Lee Cheng Lon semakin terharu, ia memandangnya seraya berkata lembut. Chohyong, ternyata engkau orang baik. Dulu aku sering mencaci maki dirimu, aku harap engkau sudi memaafkanku. Giranglah hati Chohyong mendengar itu, tapi wajahnya justru bertambah murung dan tak henti-hentinya menarik nafas. Nonali, urusan yang telah berlalu jangan diungkit kembali. Setelah aku bertemu denganmu, terjadilah suatu perubahan. Loh Lee Cheng Lon heran, kenapa begitu? Nonali Chohyong menatapnya dalam-dalam, hatimu amat terang dan bersih, siapa yang melihatmu, pasti akan berubah seperti diriku. Oh Lee Cheng Lon tersenyum. Aku tak menyangka, engkau pandai berbicara. Chohyong tersentak oleh karena itu tidak berani terlampau cepat merayunya, harus membuat gadis itu perlahan-lahan masuk ke dalam rencananya. Chohyong diam, kemudian mulai merintih lagi. Chohyong Lee Cheng Lon mengerutkan kening, sebetulnya bagaimana keadaan lukamu. Nonali, Chohyong menarik nafas yang panjang sekali, kalau engkau sudi membantuku, aku peraya setengah hari lukaku pasti sembuh. Aku pasti sudi membantumu, sahut Lee Cheng Lon cepat sobeklah sedikit baju atasku ujar Chohyong melanjutkan. Ambillah beberapa butir robot di dalam bajuku, kemudian hancurkan dan poleskan di dadaku. Tadi aku mendorongmu tanpa sengaja, engkau sudah pingsan. Apakah sekarang engkau tidak takut sakit lagi? Tanya Lee Cheng Lon. Tentu sakit Chohyong menarik nafas, tapi ada Nonali berada di sisiku, itu akan membuatku merasa baik. Eh wajah Lee Cheng Lon kemerah-merahan. Jangan omong sembarangan. Chohyong tertawa lalu diam, sedangkan Lee Cheng Lon mulai melaksanakan permintaan Chohyong barusan. Berikan aku dua butir obat itu ujar Chohyong. Nih Lee Cheng Lon segera memberikannya. Aduh jerit Chohyong ketika menjulurkan tangan. Mengambil obat tersebut. Kenapa? Tanya Lee Cheng Lon. Tanganmu sakit ya NG Chohyong mengangguk Nonali, tolong masukkan. Kedua butir itu ke dalam muutku. Lee Cheng Lon mengerutkan kening, tapi akhirnya melakukannya juga, dan seketika juga hati Chohyong berbunga-bunga. Terima kasih ucapnya dan menambahkan sekarang tolong buka bajuku, hancurkan beberapa butir obat itu, lalu gosokkan di dadaku. Itu. Lee Cheng Lon ragu melakukannya tapi ia masih ingat harus segera berangkat menolong BE Kun Bu, maka ia pun melakukannya. Ketika Lee Cheng Lon mulai menggosok-gosok dada Chohyong dengan obat yang telah dihancurkan itu, metu Chohyong langsung meremelek menikmati gosokan yang amat lembut. Nonali. Mendadak Chohyong memegang lengan. Gadis itu seraya berkata, Engkau sedemikian baik terhadapku, pokoknya aku tidak akan lupakan. Jangan banyak bicara sahut Lee Cheng Lon yang telah usai menggosok dadanya, lebih baik engkau beristirahat sejenak. Tiba-tiba Chohyong menjulurkan lehernya, Lee Cheng Lon tertegun dan di saat itu pula Chohyong mengecup keningnya. Itu sungguh di luar dugaan Lee Cheng Lon. Gadis itu dan BE Kun Bu memang saling mencinta, namun mereka berdua selalu saling menjaga, tidak pernah BE Kun Bu mengecup keningnya. Akan tetapi, saat ini Chohyong berani mengecup keningnya, itu menyebabkannya jatuh duduk, tidak tahu harus marah atau yang jelas hatinya terus berdebar-debar seakan meloncat keluar. Engkau, engkau. Akhirnya Lee Cheng Lon mi. Nudingnya, apa maksudmu berbuat demikian? Nonali. Chohyong tahu gadis itu pasti bertanya. Begitu, maka ia sudah siap menjawabnya aku sendiripun. Tidak tahu kenapa berbuat begitu, hanya saja mungkin. Luapan cinta kasih. Wajah Lee Cheng Lon bertambah merah, gadis itu segera memalingkan mukanya seraya menegur Chohyong. Kalau engkau masih begini, aku akan marah. Ucapan Lee Cheng Lon tersebut justru membuat Chohyong semakin girang, karena kalau seorang gadis bilang akan marah, itu pasti tidak akan marah. Nonali, aku tidak berani begitu lagi, aku mohon maaf. Aduh uh jerit Chohyong mendadak. Engkau memang Lee Cheng Lon memandangnya. Sambil melotot. Sikap Lee Cheng Lon membuat Chohyong bertambah girang, karena yakin gadis itu mulai tertarik padanya, berarti mulai melangkah ke dalam perangkap rencananya. Nonali, bersediakah engkau jadi temanku? Tanya Chohyong mendadak. Engkau teman kakak bu, tentunya kita juga teman, kenapa engkau harus bertanya begitu sahut Lee Cheng Lon sambil tersenyum. Ketika Lee Cheng Lon menyebut nama B.E. Kun Bu, timbulah rasa gusar dalam hati Chohyong. Akan tetapi, wajahnya justru tidak memperlihatkan kegusaran, kemudian ia memejamkan matanya, Sementara hari sudah mulai senja, berselang beberapa saat, Chohyong membuka matanya dan berkata, Nonali, mari kita melanjutkan perjalanan. Tolong papah aku ke atas punggung kuda. Lee Cheng Lon memang ingin segera berangkat, maka tanpa banyak berpikir lagi langsung memapah Chohyong ke atas kuda. Sesungguhnya, Chohyong sudah bisa naik sendiri ke atas punggung kuda itu, Sebab ia pernah mempelajari care pengobatan dengan luwekang dari buku catatan Sam Im Sin Ni, Ditambah obat itu amat manjur, membuat luka dalamnya agak membaik. Namun ia memang ingin menyentuh badan Lee Cheng Lon, Karena itu ia menyuruh gadis itu memapahnya ke atas punggung kuda. Setelah Chohyong duduk, Lee Cheng Lon segera meloncat ke atas punggung kuda itu, Di depannya Chohyong, Chohyong memegang tali kendali kuda. Begitu melihat Lee Cheng Lon sudah duduk, Ia menepuk badan kuda, dan kuda itu langsung berlari kencang. Kuda itu bernama Cui Hang Sien Kau, Kuda sakti pengejar angin, dapat dibayangkan betapa cepat larinya. Mereka menuju arah utara, yakni ke arah kota Sisya sepanjang jalan Lee Cheng Lon terus bertanya di mana B.E. Kun Bu, Tapi Chohyong tetap tidak menyaut. Karena kuda itu menuju ke arah Sisya, Maka Lee Cheng Lon tidak banyak bertanya lagi, Sebab sebelum muncul Chohyong, Lee Cheng Lon dan Nas Yau tiap memang sudah punya rencana mau berangkat ke Sisya untuk mencari B.E. Kun Bu. Gadis itu girang sekali karena kuda itu dapat berlari begitu cepat namun kalau ia menunggang Hian Giok, Mungkin akan lebih cepat lagi, Ternyata mendadak Lee Cheng Lon teringat pada Bangao Sakti, Tentunya ia teringat pula pada Pek Yun Hui. Pek Yun Hui dan B.E. Kun Bu berangkat bersama ke Sisya setian lama. Hati Lee Cheng Lon tersiksa sekali karena terus memikirkan dan merindukan B.E. Kun Bu. Seandainya B.E. Kun Bu dalam bahaya, bukankah dia bersama Pek Yun Hui? Kenapa Pek Yun Hui tidak menolongnya? Pikir Lee Cheng Lon dan langsung bertanya pada Chohyong. Eh, aku mau tanya, di mana kakak Pek? Dia sudah tertangkap, kenapa engkau menanyakannya? Tanda tanya Chohyong tampak tidak senang, namun Lee Cheng Lon tidak mengetahuinya. Bagaimana sih hengkau? Kakak Pek telah menganggapku sebagai adiknya, kenapa aku tidak boleh menanyakannya? Hek to meter dengus Chohyong dingin, dia menganggapmu sebagai adiknya? Mungkin engkau saja yang menganggapnya sebagai kakak. Benar, Sahut Lee Cheng Lon, aku memang menganggapnya sebagai kakak. Nonali. Chohyong menarik nafas panjang. Engkau terlampau poos, sama sekali tidak tahu kelicikan orang. Eh, wajah Lee Cheng Lon berubah, engkau menimbulkan suatu masalah di antara aku dengan kakak Pek. Chohyong terkejut ia mengira gampang menghasutnya, namun ternyata tidak. Karena itu, cepat-cepat ia berkata. Nonali, engkau jangan begitu cepat menuduhku, aku sama sekali tidak berniat menghasutmu. Kalau begitu, aku yang bersalah, ujar Lee Cheng Lon. Setelah itu Lee Cheng Lon diam, gadis itu tidak habis berpikir, Pek Yun Hui berkepandaian tinggi, kenapa bisa ditangkap orang? Karena tidak habis berpikir, ia bertanya pada Chohyong. Kakak Pek berkepandaian amat tinggi, kira bagaimana dia ditangkap. Lee Cheng Lon menambahkan benarkah Kim Hun Toko begitu lihai? Nonali Chohyong tertawa, perumah aku menjawab, kenapa tanya Lee Cheng Lon? Kalau aku jawab, Chohyong menggeleng-gelengkan. Kepala, engkau pasti akan mengatakan aku memecah belahkan hubungan kalian. Oh Lee Cheng Lon tertawa, engkau masih ingat akan ucapanku tadi. Aku selalu berlaku setulus hati terhadapmu, sebaliknya engkau menuduhku begitu, tentu aku selalu ingat, sahut Chohyong. Kalau begitu, aku minta maaf ucap Lee Cheng Lon yang amat polos itu, beritahukanlah kepada Kuker bagaimana kakak Pek ditangkap. Aku tidak bisa memberitahukan. Aku sudah minta maaf, kenapa engkau masih tidak mau memberitahukan? Chohyong tetap menggeleng-gelengkan kepala, itu membuat Lee Cheng Lon penasaran dan beruriga. Tadi engkau bilang berlaku tulus hati terhadapku, namun kenapa engkau tidak mau menutur kejadian itu padaku? Jangan-jangan engkau ingin membohongiku. MHH Chohyong tertawa, Nonali, aku tidak mau memberitahukan itu demi kebaikanmu. Kalau engkau tidak mau memberitahukan aku tidak akan menghiraukanmu lagi, sungguh. Nonali, aku ingin bertanya, benarkah engkau begitu mencintai B.E. Kun Bu tanya Chohyong mendadak. Ya, jawab Lee Cheng Lon dengan wajah agak kemerah-merahan. Kalau begitu, aku malah tidak mengerti akan satu hal, ujar Chohyong seakan tampak bingung. Mengenai hal apa tanya Lee Cheng Lon. Saat ini Chohyong memang sengaja mengada-ada, untuk menarik perhatian gadis itu, dan agar gadis itu memperayainya. Hal yang tidak ku mengerti yakni engkau mencintai B.E. Kun Bu, tapi justru membiarkannya bersama Pek Yun Hui melakukan perjalanan yang begitu jauh, tanya Chohyong. Itu disebabkan apa? Pamanah yang menyuruh mereka berangkat bersama, apa sebabnya aku tidak tahu, sahut Lee Cheng Lon. Engkau bisa berlega hati kenapa tidak? Maksudku, Chohyong mulai menimbulkan suatu kekeruhan untuk mengacaukan hati Lee Cheng Lon. Apakah engkau tidak khawatir B.E. Kun Bu akan mencintai Pek Yun Hui, atau Pek Yun Hui akan mencintai B.E. Kun Bu? Aku tahu itu tidak akan terjadi, sahut Lee Cheng Lon sambil tersenyum. Jawaban itu membuat Chohyong tertegun lama sekali, kenapa hasutannya yang begitu panas sama sekali tidak membakar hati gadis itu? Kemudian ia menarik nafas panjang seraya berkata, begitu mereka berdua memasuki istana Pitsia Kiong, tak lama mereka berdua pun ditangkap. Chohyong mulai mengarang cerita bohong, setelah B.E. Kun Bu ditangkap dan dikurung di dalam sebuah gua, kebetulan aku melihat dia, maka secara diam-diam aku pergi menengotnya, nah, dia yang menyerahkan suratnya padaku untuk disampaikan padamu. Kalau begitu, kita sekarang menuju ke gua itu ya, Chohyong mengangguk. Di mana gua itu? Di dalam sebuah lembah, sahut Chohyong, hatinya mulai girang, karena Lee Cheng Lon mulai memperayainya. Oleh karena itu, Lee Cheng Lon berada dalam bahaya, sebab sudah mendekati mulut Serigaya. Sementara kuda itu terus berlari kencang tak henti-hentinya, dan tak lama hari sudah malam, tiba-tiba Chohyong menyentak tali kendali kuda, dan seketika juga kuda itu berlari lamban. Sudah hampir sampai di lembah itu tanya Lee Cheng Lon. Belum, sahut Chohyong memberitahukan. Masih jauh lembah itu? Tidak begitu jauh, mungkin larut malam baru bisa sampai, ah-ah-ah. Lee Cheng Lon menarik nafas, entah. Bagaimana cemasnya hati kakak bu? Nonali, sungguh beruntung saudara B.E. punya kekasih seperti engkau ujar Chohyong sambil tertawa, tapi hatinya justru sangat panas sekali. Lee Cheng Lon diam, hanya wajahnya yang tampak kemerah-merahan. Gadis itu sama sekali tidak berfirasat buruk, padahal dirinya sudah berada dalam bahaya. Setelah larut malam, kuda itu mulai memasuki sebuah lembah yang banyak tebing curam memang tidak salah, istana Pitsia Kiong berada di dalam lembah tersebut. Akan tetapi, Chohyong tidak menuju ke arah istana itu, melainkan menuju ke arah yang berlawanan sudah lama Chohyong tinggal di dalam istana Pitsia Kiong. Tentunya ia punya banyak kesempatan menjelajahi gunung Taisan, maka ia tahu di dalam lembah ini terdapat sebuah gua yang sangat bersih mirip rumah batu, entah siapa yang pernah menghuni gua itu. Chohyong membawa Lee Cheng Lon ke dalam gua tersebut. Gadis itu tidak pernah ke istana Pitsia Kiong, lagi pula tidak menduga kalau Chohyong punya suatu rencana busuk terhadap dirinya. Oleh karena itu, Chohyong membawanya ke mana, ia cuma menurut dan berharap akan segera bertemu B.E. Kun Bu. Malam ini, kebetulan bulan bersinar terang, sehingga mempermudah kuda itu mengayunkan kakinya, mendadak kuda itu melompat, ternyata melewati sebuah batu yang cukup besar dan tinggi. Hahli Cheng Lon terkejut dan amat kagum pada kuda itu, kudamu ini hebat sekali. Kalau engkau suka, aku pasti menghadiahkan padamu, sahut Chohyong sambil tertawa. Aku tidak mau, Lee Cheng Lon menggelengkan kepala, aku pernah mendengar dari kakak Bu, bahwa engkau ingin menghadiahkan kuda ini pada kakak Hui Hong. Karena itu, janganlah engkau sembarangan menghadiahkan pada orang lain. Chohyong sama sekali tidak tahu, kalau gadis itu mengetahui hal tersebut maka seketika juga wajahnya jadi memerah. Hui Hong Sumoye sudah menjadi rahip wanita, dia sudah tidak menginginkan kuda ini, Chohyong memberitahukan. Mungkin di kemudian hari dia mau kuda ini, engkau harus simpan kuda ini untuk dia, ujar Lee Cheng Lon sungguh-sungguh. Benar, Chohyong manggut-manggut. Tak seberapa lama kemudian, kuda itu mulai memasuki sebuah rimba, tampak kabut tebal menye limut di rimba itu, akan tetapi, kuda itu masih terus berjalan ke depan. Berselang beberapa saat, mendadak kuda itu berhenti Lee Cheng Lon menengok ke sana kemari, ternyata tempat itu dikelilingi tebing curam. Di sini tanya Lee Cheng Lon. SSST Chohyong memberi isyarat, agar Lee Cheng Lon bertambah memperayainya, jangan berisik, mungkin tempat ini telah dijaga orang berkepandaian tinggi. Lee Cheng Lon langsung diam, tapi kemudian berpikir barusan ia sudah bersuara, kalau terdengar orang, bukankah perumah ia diam sekarang? Maka ia tertawa seraya bertanya. Kakak bu berada di sini? Chohyong memandang ke arah sebuah gua, lalu menunjuk gua itu dan berbisik dengan serius. Dia dikurung di dalam gua itu. Oh Lee Cheng Lon memandang ke arah gua itu. Mereka berdua turun dari punggung kuda. Chohyong tidak tampak lelah, ternyata lukanya sudah membaik. Setelah sepasang kakinya menginjak tanah, Lee Cheng Lon langsung menghunus pedangnya, lalu mengikuti Chohyong menuju gua tersebut. Sampai di depan gua, Chohyong yang sudah tahu tiada seorang pun di dalam gua itu, justru pura-pura bersikap hati-hati, bahkan bersembunyi dulu, Lee Cheng Lon terus mengikuti dengan waspada. Chohyong mengayunkan tangannya ke arah gua, ternyata ia menyambitkan dua buah senjata rahasia ke dalam gua itu. Ia melakukan itu cuma untuk menyakinkan Lee Cheng Lon, ketika ia baru mau mengucapkan eh kok tidak ada orang di dalam justru tidak terdengar suara iuncuran serta jatuhnya senjata rahasia itu. Itu membuat Chohyong tidak habis berpikir dan tertegun, kenapa bisa begitu? Ketika ia baru melongok ke dalam gua, tiba-tiba terdengar lagi suara senjata rahasia yang disambitkannya tadi. Ser, ser. Namun kali ini kedua buah senjata rahasia itu malah meluncur keluar Chohyong baru mau melongok ke dalam, namun begitu mendengar suara itu ia lalu cepat-cepat menyingkir. Setelah Chohyong menyingkir kedua buah senjata rahasia itu menghantam sebuah batu yang ada di depan gua, sehingga mengeluarkan perikan bunga api. Chohyong terkejut melihat bunga api yang terperik dari batu itu dapat diketahui orang yang menyambitkan senjata rahasia itu memiliki luakang yang sangat tinggi. Chohyong juga terheran-heran, sebab setahunya, gua itu tak ada penghuninya, namun tidak tahunya. Siapa di dalam gua bentaknya, kenapa tidak memperlihatkan diri? Kakak bu. Kakak bu seru Li Cheng Lon. Aku sudah datang, engkau tidak usah takuti. Padahal sesungguhnya, kepandaian B.E. Kun Bu masih jauh di atas Li Cheng Lon, namun gadis itu berseru begitu. Bukankah amat menggelikan? Akan tetapi, Li Cheng Lon sama sekali tidak menyadari hal itu, sebab ia sedang mencemaskan keadaan B.E. Kun Bu yang amat dicintainya itu. Suara mereka mendengung ke dalam gua, namun tidak terdengar suara sahutan. Itu sungguh mencengangkan Chohyong, kemudian ia memberi isyarat agar Li Cheng Lon mendekatinya, dan gadis itu pun menurut. Nona Li bisik Chohyong setelah Li Cheng Lon berada di sampingnya, engkau jaga di sini, aku akan menerjang ke dalam gua. Engkau menerjang ke dalam dengan kera demikian, apakah tidak akan membahayakan dirimu? Tanya Li Cheng Lon. Nona Li Chohyong tertawa, karena engkau ingin cepat-cepat bertemu saudara B.E., maka aku harus menempuh bahaya demi dirimu. Oh Li Cheng Lon tertegun, cukup baik engkau, tapi lukamu belum sembuh benar, lebih baik aku yang menerjang ke dalam. Begini saja, usul Chohyong, kita menerjang ke dalam bersama. Baiklah, Li Cheng Lon mengangguk. Chohyong menghunus pedangnya lalu berteriak. Siapa di dalam? Cepat lepaskan kakak bu sambung Li Cheng Lon, kalau tidak, kami akan menerjang ke dalam. Walau mereka berdua berteriak, namun tetap tiada sahutan dari dalam gua. Nona Li, cepat buatkan sebuah obor bisik Chohyong. Ya, Li Cheng Lon segera membuat sebuah obor sedang Chohyong memandang ke dalam gua, gelap gulita. Tidak tampak apapun. Tak lama Li Cheng Lon sudah membawa sebuah obor yang menyala, Chohyong segera mengambil obor itu, lalu bersama Li Cheng Lon melangkah ke dalam gua. Beberapa depa kemudian, Chohyong merasa mirinding, ia pernah memasuki gua ini, namun pada waktu itu ia tidak punya perasaan demikian. Dan Chohyong menyesal, kenapa ia membawa gadis itu kemari? Di dalam gua itu terdapat orang lain, apa alasannya nanti? Chohyong sangat licik dan banyak akal, tapi kali ini justru kehabisan akal, ia melangkelah ke dalam sambil mengerutkan kening. Akan tetapi, di dalam gua itu tetap sunyi senyap, tiada suara apapun, kalau tadi senjata rahasianya tidak disambitkan keluar, tentunya ia tidak akan menyangka ada orang di dalam gua itu. Kelihatannya agak tidak beres, bisik Li Cheng Lon. Chohyong berhenti, kemudian tanyanya heran. Apa yang tidak beres? Apa yang tidak beres? Tiada suara orang di dalam gua ini, tadi aku berteriak dan kakak bu pasti dengar suaraku, tapi, metili Cheng Lon mulai bersimbah air, kenapa dia tidak menyahut? Entahlah Chohyong menggelengkan kepala, lebih baik kita berhati-hati. Kakak bu, ketika Li Cheng Lon ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba ia melihat sosok bayangan berkelebat di tikungan gua itu, ada orang. Ketika Li Cheng Lon berseru begitu, Chohyong langsung memandang ke depan, dan masih sempat melihat bayangan itu berkelebat. Chohyong tertegun, pada waktu bersamaan terdengarlah suara hiruk pikuk. Ternyata dua buah batu besar meluncur ke arah mereka dari dalam, Li Cheng Lon cepat-cepat berkelit. Hei serunya, hati-hati, saudara Choh. Chohyong ingin berkelit, namun sudah tidak keburu lagi, sebab peluncuran batu itu sangat cepat. Apa boleh buat ia terpaksa menangkis batu itu dengan pedangnya? Terang. Tampak bunga api berpijar. Chohyong memang berhasil menangkis batu itu dengan pedangnya, namun bahu kirinya tetap tersenggol batu itu ia kesakitan sehingga obor di tangannya terlepas dan padam, gua itu menjadi gelap gulita. Sebelum obor itu padam, Li Cheng Lon sudah meloncat keluar, ketika gua itu berubah gelap, Li Cheng Lon berseru. Saudara Choh, engkau tidak apa-apa. Bahu Chohyong masih terasa sakit. Ia pun tahu bahwa di dalam gua terdapat orang yang berkepandayan tinggi, namun orang itu musuh atau kawan tidak diketahuinya, maka bagaimana mungkin ia berani bersuara? Lagje pula gua itu telah berubah gelap gulita. Di saat bersamaan, Li Cheng Lon merasa ada suara desiran di sampingnya, ternyata bertambah seseorang di situ. Li Cheng Lon mengira bahwa orang itu Chohyong, maka ia segera berkata bernada girang. Ternyata engkau tidak apa-apa. Kenapa tidak bersuara? Chohyong terengang, kenapa Li Cheng Lon tahu dirinya tidak apa-apa? Ketika ia baru mau membuka mulut, terdengar lagi gadis itu berkata. Saudara Choh, kalau engkau masih begini, aku akan marah. Chohyong mendengar itu tertegun ia masih ingat akan ucapan demikian, berarti ada orang lain berada di S.I.C.Nya. Betapa terkejutnya Chohyong, sebab orang itu bisa keluar tanpa suara sedikitpun. Nonali. Hati-hati, itu bukan aku seru Chohyong memperingatkan Li Cheng Lon. Li Cheng Lon mengira bahwa orang yang di sisinya adalah Chohyong, maka setelah mendengar suara seruan itu, ia pun tersentak kaget. Siapa engkau tanyanya sambil cepat-cepat munduk ketika mundur, Li Cheng Lon merasa ada angin yang amat kuat menerjang ke arahnya, bahkan terasa amat dingin. Pula, kalau Li Cheng Lon tidak terus-menerus melatih diri di Guatian Kie Chin Jin bersama Nas Yau Tiap, mungkin telah terluka oleh angin pukulan itu. Begitu merasa ada angin pukulan, Li Cheng Lon segera meloncat mundur selangkah, lalu memandang ke depan. Tampak sosok bayangan hitam tinggi kurus menerjang ke arahnya, bahkan juga melancarkan pukulan yang menimbulkan angin dingin. Begitu cepat serangannya, sehingga Li Cheng Lon tidak sempat berkelit. Ah-ah-ah-ah, gadis itu merasa ada hawa yang amat dingin. Menerobos ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya pun langsung menggigil. Li Cheng Lon masih sempat meloncat ke samping, namun bayangan tinggi kurus itu pun menerjang ke arahnya lagi. Tanpa banyak berpikir, Li Cheng Lon segera menggerakkan tangannya mengeluarkan jurus pet hang hang ih, hujan angin delapan penjuru. Jurus tersebut sangat lihai dan cepat, maka tampak pedang Li Cheng Lon berkelebatan mengarah pada bayangan itu. Akan tetapi sungguh di luar dugaan, pedangnya tidak menyentuh apapun dihadapannya, sebaliknya ia malah merasa ada angin dingin menerjang dirinya dari belakang. Gugutlah Li Cheng Lon, justru di saat bersamaan mendadak ia teringat akan ilmu yang diajarkan B.E. Kun Bu, yaitu ilmu Gao Heng Mi Chong Pu. Dikerahkannya ilmu itu, dan kemudian ia pun berhasil menghindari. Li Cheng Lon sempat melihat bayangan itu seakan tertegun, ia terus mengerahkan ilmu itu sambil balas menyerang dengan jurus Chan Yun Cha Khan, awan musim semi muiai mengembang. Jurus pedang itu sungguh cepat, apalagi ditambah dengan ilmu Gao Heng M.T.E. Chong Pu, maka pedang itu bergerak laksana kilat. Cas! Pedang Li Cheng Lon berhasil menusup punggung orang itu. Gadis itu tidak bermaksud membunuh, maka setelah berhasil menusup punggung orang itu, ia pun segera mencabut pedangnya seraya membentak siapa engkau. Di saat Li Cheng Lon membentak mendadak orang itu menggerakkan tangannya mengarah pada pedang itu, eh Li Cheng Lon terperanjat engkau mau cari mati ya? Li Cheng Lon tahu betapa tajamnya pedang itu. Kalau orang tersebut berhasil mencengkeram pedangnya, jari tangan orang itu pasti putus. Orang itu sama sekali tidak menghiraukan itu, jari tangannya telah berhasil mencengkeram pedang Li Cheng Lon. Li Cheng Lon gusar sekali, tadi ia bermaksud baik, tapi orang itu sama sekali tidak menghiraukannya. Oleh karena itu, ia segera menggetarkan pedangnya, dan sekaligus mengeluarkan jurus Sin Leong Chip Hian, naga sakti muncul mendadak. Akan tetapi, jurus itu tidak membuat orang tersebut melepaskan pedang Li Cheng Lon, bahkan kemudian mendadak. Ia mengayunkan tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan ke arah gadis itu. Li Cheng Lon tertegun ia meloncat mundur sambil menarik pedangnya, tapi pedangnya tak bergerak dari tangan orang itu otomatis membuat badannya tidak bisa mundur. Betapa terkejutnya Li Cheng Lon, karena angin pukulan yang amat dingin itu telah menghajar lengannya. Seketika juga Li Cheng Lon merasa ada hawa dingin menerobos ke dalam tubuhnya, sehingga membuatnya menggigil dan pedang itu pun terlepas dari tangannya. Kini orang itu pula yang memegang ujung pedang Li Cheng Lon, kemudian mendadak ia meluruskan pedang itu ke arah dada Li Cheng Lon. Gerakan yang mendadak itu membuat Li Cheng Lon tidak bisa berkelit lagi pula saat ini ia sedang merasa dingin sekali sekujur badannya. Ujung gagang pedang itu berhasil menotok kahi huhiat di dada Li Cheng Lon, dan seketika juga gadis itu merasa hawa murninya tersumbat. Saudara Co. Li Cheng Lon ingin memanggil Co Hyong. Namun tubuhnya sudah terkula dan tak mampu mengeluarkan suara lagi, orang itu segera memapah Li Cheng Lon, lalu melesat ke depan. Walau sudah bertarung beberapa jurus dengan Li Cheng Lon, tapi orang itu sama sekali tidak mengeluarkan suara, bahkan seakan tidak pernah mengeluarkan nafasnya, mirip arwah gentayangan. Co Hyong sudah tahu Li Cheng Lon bertempur dengan orang itu, ia ingin turun tangan membantu, namun dibatalkannya karena tahu orang aneh dalam gua itu berkepandayan tinggi. Setelah Li Cheng Lon memanggil saudara Co, lalu tiada suara lagi, Co Hyong yakin gadis itu telah ditangkap orang aneh dalam gua. Itu membuatnya tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah menerjang ke dalam gua atau segera meninggalkan gua itu? Karena orang aneh itu membawa Li Cheng Lon melesat ke dalam gua. Co Hyong belum tahu siapa orang aneh dalam gua, sehingga membuatnya ragu mengambil suatu keputusan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan gua itu, dan tidak mau melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi ia tahu Li Cheng Lon berada di tangan orang aneh itu, otomatis ia tidak bisa berlega hati. Setahun yang lalu, Co Hyong sudah bertemu Li Cheng Lon, pada waktu itu ia merasa dirinya seakan telah menemukan sesuatu yang amat berharga, maka berniat untuk memilikinya. Sifat Co Hyong selain licik, jahat dan banyak akal busuk, juga sangat egois. Jadi di dalam hatinya sama sekali tiada perasaan maupun cinta kasih, yang dianggapnya cinta, tidak lain cuma memuaskan hawa nafsu birahi belaka, karena itu, ia membawa Li Cheng Lon ke gua itu, hanya ingin menodainya. Kini Li Cheng Lon jatuh datangan orang aneh itu, Co Hyong merasa gusar sekali gusar bukan karena orang aneh menangkap Li Cheng Lon, melainkan sebab miliknya telah direbut orang. Co Hyong terus berpikir, akhirnya ia mengambil keputusan untuk meninggalkan gua itu kembali ke istana Pitsia Kiong. Ia ingin bertanya pada Kim Hun Toko tentang orang aneh dalam gua itu, setelah mengambil keputusan tersebut, ia pun berendap-endap meninggalkan gua itu. Co Hyong sudah sampai di istana Pitsia Kiong. Ketika berjalan menuju kamarnya, ia melihat Soe Peng Hai, gurunya sedang duduk menghimpun hawa murni. Guru panggilnya. Soe Peng Hai membuka matanya, begitu melihat Co Hyong, wajahnya tampak berseri. Oh, Co Hyong, engkau sudah pulang, bagaimana hasil perjalananmu itu tanya Soe Peng Hai. Aku sudah bertemu Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon, jawab Co Hyong memberitahukan mereka berdua sedang menuju kemari. Oh, guru, bagaimana keadaan di sini selama aku berpergian? Biasa saja, sejak engkau pergi, aku pun tidak pernah bertemu Kim Hun Toko. Soe Peng Hai sudah menyaksikan air muka Co Hyong agak gugup. Biasanya Co Hyong menghadapi sesuatu dengan tenang, tapi kali ini kenapa tampak gugup? Anak Hyong Soe Peng Hai menatapnya engkau telah mengalami kejadian apa? Aku telah bertemu Nasyao Tiap dan Li Cheng Lon, jawab Co Hyong merendahkan suaranya. Apakah engkau telah terluka di tangan mereka tanya Soe Peng Hai dengan air muka berubah? Aku memang telah terluka, tapi berhasil membawa Li Cheng Lon kemari, hanya tanda petik. Kenapa Soe Peng Hai tampak tegang? Setelah memasuki sebuah lembah di gunung Taishan ini, Li Cheng Lon justru ditangkap orang. Co Hyong memberitahukan, apa Soe Peng Hai terperangah, mungkinkah perbuatan Kim Hun Toko? Maka aku ingin pergi bertanya padanya, kalau begitu, mari kita pergi menemuinya baik. Mereka berdua segera meninggalkan kamar itu. Ketika sampai di koridor, terdengarlah suara tawa cekikikan mereka berdua tahu. Itu suara tawa para pelayan Istana Pitsia Kiong, mendadak terdengar pula suara teguran. Kalian jangan terus tertawa, beberapa hari ini Kiong Chu tampak kesal dan sering marah-marah tidak karuhan. Hati-hatilah kalian. Suara tawa itu langsung berhenti, berselang sesaat terdengar lagi suara pembicaraan. Coba kalian pikir, aneh apa tidak urusan itu? Mendengar itu, Chow Hiong segera berhenti sambil memberi isyarat pada gurunya. Soe Peng Hai mengangguk, lalu melesat ke pojok koridor. Begitu pula Chow Hiong, ternyata mereka berdua ingin mencuri dengar pembicaraan para pelayan itu, sesungguhnya. Tindakan itu tidak pantas bagi Soe Peng Hai, namun ia sangat licik, maka tidak mempedutikannya. Memang cocok guru dan murid itu, sama-sama licik, jahat dan sama-sama banyak akal busuk. Oleh karena itu, mereka berdua dapat bekerja sama secara baik. Maksudmu urusan apa? Biasanya Kiong Chu amat dingin dan jarang marah-marah. Tapi kini sering marah-marah, bukankah hanya sekali? Tentu karena Pek Yun Hui. Walau telah terkurung dalam ruang api, namun dia masih selamat mungkin karena itu, maka majikan kita sering marah-marah. Hektometer terdengar suara dengusan justru bukan karena Pek Yun Hui. Kalau begitu karena apa? Itu, pelayan yang menjawab itu merendahkan suaranya, karena B.E. Kun Bu. Begitu mendengar itu, Soe Peng Hai dan Cho Hyong tampak tertegun mereka berdua saling memandang sejenak dan terus mendengarkan dengan penuh perhatian. Engkau jangan omong sembarangan. Kalau omonganmu sampai ke telinga majikan, engkau pasti celaka. Aku berkata sesungguhnya, penjara di istana ini telah mengurung begitu banyak orang. Namun pernahkah kita melihat Kiong Chu pergi menengok para tahanan? Kali ini justru luar biasa, satu hari entah berapa kali Kiong Chu pergi menengok B.E. Kun Bu. Guru ujar Cho Hyong dengan suara rendah, pantas wanita jalang itu melarang kita membunuh B.E. Kun Bu, ternyata ada maksud tertentu di balik itu. Betul, Soe Peng Hai mengangguk sambil tersenyum itu ada baiknya. Kenapa tanya Cho Hyong? Seandainya jatuh hati pada B.E. Kun Bu, Lam Kiong Siu pasti menyingkirkan saingannya. Kebetulan kedua wanita kuat Chong San itu musuh besar kita. Nah, bukankah kita cuma tinggal duduk menonton mereka bertempur? Jawab Soe Peng Hai menjelaskan. Tidak salah, Cho Hyong manggut-manggul. Seusai mereka berdua berbicara, tampak pula beberapa gadis muncul di koridor itu, segeralah Cho Hyong melesat keluar ke hadapan sambil tersenyum-senyum. Kakak-kakak sekalian ujarnya lembut kami ingin bertemu Kiong Chu kalian, ada urusan penting yang harus kami rundingkan dengannya, harap kakak-kakak sudi melapor padanya. Kalau kalian berdua tiada urusan yang penting sekali, lebih baik jangan menemui Kiong Chu Sahut salah seorang pelayan. Jawaban itu amat mengusarkan Soe Peng Hai. Namun ketika ia baru mau melampiaskan kegusorannya, Cho Hyong sudah berkata lagi. Kakak, kami memang punya urusan penting, tolong beritahukan pada Kiong Chu kalian, bahwa kami telah bertemu Nasyao Tiap, Kiong Chu kalian pasti mau menemui kami. Kalau begitu, baiklah. Kami akan memberitahukan pada Kiong Chu ujar pelayan itu. Kalian berdua boleh ikut kami. Beberapa pelayan itu melangkah ke dalam, Soe Peng Hai dan Cho Hyong mengikuti mereka dari belakang. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di depan sebuah pintu, Soe Peng Hai dan Cho Hyong tahu, bahwa di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan yang dindingnya dilapisi kaca. Itu boleh dikatakan ruang rapat, sebab sudah beberapa kali mereka berdua memasuki ruangan itu untuk merundingkan sesuatu dengan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu. Salah seorang pelayan mendekati pintu itu, lalu mengetuk perlahan dua kali, dari dalam langsung terdengar suara bentakan. Kalian cepat enyah siapapun tidak boleh masuk itu adalah suara Kim Hun Toko. Kiong Chu pelayan itu memberitahukan Soe Peng Hai dan muridnya ingin bertemu, karena ada urusan penting. Aku tidak ingin bertemu siapapun lain hari saja sahut Kim Hun Toko dari dalam ruang itu. Pelayan itu menoleh memandang Soe Peng Hai dan Cho Hyong lalu menggeleng-geleng kepala, pertanda Kiong Chu tidak mau menemui mereka. Soe Peng Hai tampak gusar sekali, dan mendadak memukul lantai dengan tongkatnya. Boom! Kim Hun Toko serunya lantang. Nasyao tiap sudah menuju kemari, dia adalah salah seorang wanita kuat Chong San. Anak Hyong bertemu dia di tengah jalan wanita itu berkepandaian tinggi, maka kita harus berunding tentang itu. Kalau begitu, kalian berdua boleh masuk, sahut Kim Hun Toko. Cho Hyong membuka pintu itu. Tampak Kim Hun Toko duduk di kursi dengan kening berkerut-kerut, sepertinya sedang memikirkan suatu masalah. Ketika melihat Cho Hyong dan Soe Peng Hai melangkah masuk, ia masih tampak malas-malasan, cuma manggut-manggut ke arah mereka. Kalian duduklah ucapnya setelah Soe Peng Hai dan Cho Hyong berada di hadapannya. Soe Peng Hai dan Cho Hyong mengangguk, lalu duduk di hadapan Kim Hun Toko. Kapan Nasyao tiap itu akan sampai di sini? Tanya Kim Hun Toko. Mungkin dalam satu-dua hari ini, jawab Cho Hyong dan menambahkan walau dia sampai di gunung Taishan ini, belum tentu dia dapat menemukan istana Pitsia Kiong. Kalaupun menemukan juga tidak apa-apa, ujar Kim Hun Toko, bukankah Pek Yun Hoi yang amat terkenal itu telah terkurung di sini? Ucapan Kim Hun Toko bernada menyindir Soe Peng Hai yang tampak ketakutan itu membuat wajah Soe Peng Hai langsung memerah, sedangkan Cho Hyong cuma tersenyum-senyum. Tidak salah apa yang Toko katakan, ujar Cho Hyong. Tunggu dia kemari baru kita bicarakan, sahut Kim Hun. Toko sambil tertawa hambar. Itu berarti Kim Hun Toko mengusir mereka berdua. Mendengar itu Cho Hyong tertawa, sekaligus memberitahukan. Di tengah jalan, selain bertemu Nasyao tiap, aku pun bertemu Lee Cheng Leun. Tanda petik. Lee Cheng Leun. Siapa gadis itu tanya Kim Hun Toko? Dia sumui be kun bu, jawab Cho Hyong sambil. Memperhatikan air muka Kim Hun Toko? Oh air muka Kim Hun Toko tampak berubah, gadis yang amat mencintai be kun bu itu. Betul, Cho Hyong mengangguk aku telah menangkap gadis itu, dan sekaligus membawanya kemari. Cepat bawa dia kemari, aku ingin lihat macam apa gadis itu, kenapa be kun bu begitu mencintainya? Cho Hyong tertawa dingin dalam hati, kemudian memberitahukan. Ketika sampai di gunung Taisan ini, ia justru diculik orang. Apakah Ning Kim Hun Toko berkerut siapa yang begitu berani berbuat semaunya di gunung Taisan ini? Aku justru ingin bertanya pada Toko, siapa orang itu? Cho Hyong tersenyum getir. Apakah bukan orang istana Pitsia Kiong tanya Kim Hun Toko? Bukan, Cho Hyong memberitahukan tapi aku tidak melihat jelas raut wajahnya. Di mana orang itu di dalam gua? Semula Kim Hun Toko tampak malas-malasan dan duduk bersandar, namun ketika Cho Hyong memberitahukan bahwa orang itu ada di dalam gua, ia langsung duduk tegak seraya bertanya. Gua mana? Begitu menyaksikan Kim Hun Toko yang tampak serius, terenganglah Cho Hyong. Sebab selama ia tinggal di istana Pitsia Kiong, belum pernah menyaksikan Kim Hun Toko begitu serius, karena itu, Cho Hyong jadi tertegun sehingga tidak menjawabnya. Gua yang mana tanya Kim Hun Toko lagi? Di dalam sebuah lembah yang banyak tebing curam, juga terdapat kabut yang sangat tebal, Cho Hyong memberitahukan. Setelah mendengar itu, wajah Kim Hun Toko langsung berubah, dan mendadak ia bangkit berdiri sambil mengibaskan tangannya, terdengarlah suara hiruk pikuk. Sebab semua cangkir dan teko yang ada di atas meja jatuh pecah berantakan. Ketika kalian berdua kemari, aku pun menegaskan janganlah kalian berkeliaran semelarangan di Gunung Taisan ini, kenapa kalian masih ke lembah itu? Dan kira bagaimana kalian memasuki gua itu bentak Kim Hun Toko kong gusar, wajahnya pun berubah merah padam. Omong kosong sahut sopeng hai. Kenapa kami tidak boleh jalan-jalan di Gunung Taisan ini kalaupun terjadi sesuatu, itu tanggung jawab kami berdua. Hihi Kim Hun Toko tertawa dingin tanggung jawab kalian berdua. Kalau kalian memang bertanggung jawab, kenapa harus bersembunyi di istana Pitsia Kiongku ini? Dasar perempuan jalan bentak sopeng hai. Engkau berani memandang rendah diriku? Memang sudah lama sopeng hai menyimpan kekesalan di dalam hati, namun saat ini justru meledak, bahkan langsung menyerang Kim Hun Toko dengan toyanya, Ia mengeluarkan jurus Huan Tian Tzu Hai, membalikan langit menggali laut. Hei bentak Kim Hun Toko, so tua, engkau ingin cari mampus ya. Kim Hun Toko menggerakkan lengannya, dan seketika juga melayang sehelai selendang melilit ujung Toya Soeng Hai. Yang paling kalut adalah Choh Yong. Begitu melihat kedua orang itu bertempur, ia cepat-cepat menyingkir seraya berteriak-teriak. Kim Hun Toko, guru. Urusan berada di depan mata, kenapa kalian berdua malah bertempur? Kim Hun Toko dan Soe Peng Hai sama sekali tidak mendengarkan suara teriakan Choh Yong, dan masih terus bertarung. Beberapa jurus kemudian, selendang Kim Hun Toko berhasil melilit ujung Toya Soe Peng Hai. Terjadilah adu tarik-menarik yang disertai Lwee Kang. Soe Peng Hai mengerahkan tenaga keras, sedangkan Kim Hun Toko mengerahkan tenaga lunak. Hiyaa teriak Soe Peng Hai. Eii teriak Kim Hun Toko. Mereka mengerahkan Lwee Kang masing-masing, sehingga lilitan selendang di ujung Toya itu terlepas, dan menyebabkan Soe Peng Hai dan Kim Hun Toko mundur beberapa langkah. Melihat mereka berdua telah terpisah beberapa langkah, Choh Yong segera maju dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kim Hun Toko, adat keuruku memang begitu. Mohon Kim Hun Toko sudi memaafkannya ucap Choh Yong sambil memberi isyarat pada gurunya agar segera pergi meninggalkan tempat itu. Hihi Soe Peng Hai tertawa dingin, anak Hiong, mari kita pergi. Mau pergi ujar Kim Hun Toko dingin, tidak begitu gampang. Engkau boleh coba tantang Soe Peng Hai. Choh Yong melihat mereka berdua mau bertempur lagi, kacau lah hatinya, ia memang membenci Kim Hun Toko, namun ia pun tahu akan keadaan. Kalau saat ini terjadi lagi pertempuran, itu berarti mencari penyakit. Guru ujarnya dengan suara dalam, sudahlah, jangan ribut lagi. Kalau guru dan Kim Hun Toko bermusuhan, pihak lainlah yang akan beruntung. Choh Yong, engkau telah menimbulkan bencana. Kenapa masih mau meleraikan pertempuran ini ujar Kim Hun Toko dingin? Apa tertegun Choh Yong, aku telah menimbulkan bencana. HMM dengus Kim Hun Toko dingin, nanti engkau akan mengetahuinya, bahkan aku pun terbawa-bawa pula. Choh Yong mengerutkan kening, ia tahu yang Kim Hun Toko maksudkan adalah orang aneh dalam gua itu. Apakah berkaitan dengan gua itu? Tapi aku justru telah membuat suatu jasa untukmu, sahut Choh Yong. Jasa Kim Hun Toko melotot engkau telah menimbulkan bencana, kok masih bilang membuat suatu jasa? Choh Yong tertawa panjang, lalu menjawabnya. Aku menculik Li Cheng Lon kemari, namun akhirnya jatuh ke tangan orang aneh dalam gua. Nah, Kim Hun Toko, cobalah berpikir. Aku telah menimbulkan bencana atau telah berbuat suatu jasa? Kim Hun Toko tampak tertegun, ia melangkah mundur kemudian duduk di kursinya, kelihatannya ia terus berpikir. Benar, apa yang engkau katakan memang masuk akal, ujarnya sambil tertawa. Haha Choh Yong juga tertawa, Kim Hun Toko, bagaimana mungkin aku akan menimbulkan suatu bencana untukmu? Sekarang kalian boleh pergi, kalau ada urusan penting, aku pasti memanggil kalian, ujar Kim Hun Toko sambil mengibaskan tangannya, agar mereka berdua segera meninggalkan ruang itu. Choh Yong memandang gurunya sambil memberi isyarat lalu ujarnya dengan suara rendah. Guru, mari kita pergi. Apakah kita masih bisa tinggal di Istana Pitsia Kiong ini sahut so penghai dengan suara keras? Guru Choh Yong tertawa, ini cuma salah pengertian, kenapa harus disimpan dalam hati. Kini Kim Hun Toko sudah paham, pasti berlaku baik pada kita, tentunya guru juga mengertikan. Hektometer dengul Soe Peng Hai, lalu meninggalkan ruang itu bersama Choh Yong, setelah berada di luar, Soe Peng Hai berbisik anak Hiong, ucapanmu tadi mengandung arti apa sehingga dapat meredakan kegusaran wanita jalan itu. Guru Choh Yong tertawa, wanita jalan itu menaruh minat pada B.E. Kun Bu, sedangkan aku secara tidak langsung telah membantunya menghabiskan Lee Cheng Lon, itu sangat menyenangkan hatinya. Oh oh Soe Peng Hai manggut-manggut, oh ya, sebetulnya siapa orang aneh di dalam gua itu? Aku justru tidak tahu sama sekali, guru, bagaimana kalau kita pergi menyelidikinya usul Choh Yong. Anak Yong, rasanya tidak baik kita menimbulkan masalah lain lagi, Sahut Soe Peng Hai tidak setuju. Guru, kita sudah ribut dengan Kim Hun Toko, kalau ingin melawannya, kita harus ke gua itu. Maksudmu orang aneh di dalam gua itu akan membantu kita melawan Kim Hun Toko? Benar. Kalau begitu, kita harus ke gua itu. Lebih cepat lebih baik, kita berangkat sekarang saja, NGMM Soe Peng Hai manggut-manggut baik tah. Mari kita ke sana sekarang agar tidak membuang waktu. Bagian ke-42 menyelidiki gua. Soe Peng Hai dan Choh Yong meninggalkan istana Pitsia Kiong, menuju gua di lembah kabut. 5-6 mil kemudian, Soe Peng Hai dan Choh Yong tampak mengerutkan kening, ternyata mendadak mereka mendengar suara orang di belakang mereka. Ayuh cepat! Kiong Chu sudah pesan, kita harus segera sampai di sana. Kenapa kalian berjalan begitu lamban suara gadis? Soe Peng Hai dan Choh Yong tertegun, mereka segera menoleh ke belakang, tampak empat gadis berbaju hijau menggotong sebuah keranjang besar tampak pula seorang wanita berjalan di belakang mereka, wanita itu mirip Capkou. Kita bersembunyi duu bisik Soe Peng Hai. Mereka berdua langsung melesat ke belakang sebuah pohon sedangkan keempat gadis dan wanita itu berjalan tergesa-gesa, sama sekali tidak tahu ada dua orang bersembunyi di belakang pohon. Setelah mereka berjalan belasan depa, barulah Soe Peng Hai dan Choh Yong muncul. Guru, mari kita ikuti mereka ajak Choh Yong. NG Soe Peng Hai mengangguk. Mereka berdua lalu menguntit gadis-gadis itu dengan ilmu peringan tubuh, agar tidak menimbulkan suara. Tak seberapa lama kemudian, wajah Choh Yong tampak terheran-heran. Guru, kelihatannya mereka menuju gua itu, bisik Choh Yong. Kelihatannya memang begitu, Soe Peng Hai mengangguk. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun Capkou itu tampak seakan mendengar suara mereka, dan langsung berhenti. Soe Peng Hai dan Choh Yong tentunya tidak takut terhadap Capkou itu, apalagi dalam keadaan begini namun mereka berdua ingin tahu apa yang akan dilakukan orang-orang istana Pitsia Kiong itu, maka tidak mau menimbulkan urusan. Ketika Capkou berhenti Soe Peng Hai dan Choh Yong cepat-cepat melesat ke belakang pohon untuk bersembunyi. Siapa kalian bentak Capkou? Choh Yong meleletkan lidahnya ia tidak menyangka wanita itu begitu lihai pendengarannya. Seusai membentak, Capkou maju beberapa depas sambil menengok ke sana kemari karena tidak melihat apa-apa ia lalu bergumam. Eh, apakah aku salah dengar? Capkou mengerutkan kening, berselang sesaat barulah melangkah pergi dengan wajah penuh keheranan. Setelah Capkou pergi jauh, Soe Peng Hai dan Choh Yong keluar, lalu menguntip mereka lagi. Kali ini mereka berdua lebih berhati-hati, agar Capkou tidak mendengar suara langkah mereka. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di tempat yang penuh kabut tebal gadis-gadis itu dan Capkou terus berjalan menerobos kabut tebal itu, sedangkan Soe Peng Hai dan Choh Yong terus menguntip mereka. Capkou dan keempat gadis itu berhenti di samping gua. Air muka mereka tampak tegang sekali begitu Capkou memberi isyarat, keempat gadis segera menaruh keranjang yang mereka pikul itu ke bawah, lalu mundur belasan depa. Loh Sian Ong, Dewa Tua, kami membawa makanan kemari seru Capkou, kali ini kami membawa makanan istimewa, harap Loh Sian Ong sudi menerimanya. Seusai Capkou berseru begitu, terdengarlah suara boom, boom, boom tiga kali di dalam gua. Ketika mendengar suara itu, air muka Capkou tampak berubah, dan tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Soe Peng Hai dan Choh Yong tahu bahwa kepandaian Capkou melebih kepandaian Kim Hun Toko, namun saat ini Capkou tampak agak ketakutan, itu membuat Soe Peng Hai dan Choh Yong terheran-heran. Guru, Capkou memanggil Loh Sian Ong pada orang aneh di dalam gua, apakah guru tahu siapa Loh Sian Ong itu tanya Choh Yong dengan suara rendah. Guru tidak tahu, Sahut Soe Peng Hai sambil menggelengkan kepala. Choh Yong masih ingat ketika ia terluka di dekat kuil Toa Chok Sye. Dirinya justru terhisap oleh tenaga orang aneh di dalam gua, namun kemudian memperoleh ilmu silat Sam Im Sin Ni dari buku catatan peninggalan Sam Im Sin Ni tersebut siapa orang aneh di dalam gua itu, tiada seorang pun yang tahu. Maka ketika gurunya bilang tidak kenal siapa Loh Sian Ong itu, Choh Yong pun tidak merasa heran lagi. Loh Sian Ong terdengar suara seruan Capkou, Kiong Chu kami tahu engkau sangat gusar, maka ia berjanji akan menangkap bocah itu untuk dibawa kemari, agar Loh Sian Ong menghisap darahnya. Kini Kiong Chu masih membiarkannya hidup, namun beberapa hari. Tanda petik. Mendengar sampai di situ, Choh Yong terkejut bukan main, ia tahu bocah yang dimaksudkan Capkou itu adalah dirinya, tentunya Capkou tidak bicara main-main. Sungguh licik Kim Hun Tokkou itu, kelicikannya melebih Choh Yong pikir pemuda itu dan bersyukur telah mendengar ucapan Capkou. Yang paling mengejutkan Choh Yong, yakni orang aneh dalam gua punya kebiasaan menghisap darah orang, apakah orang aneh dalam gua itu iblis penghisap darah? Tiba-tiba hatinya tersentak Li Cheng Lon telah jatuh ke tangan orang aneh itu, mungkinkah darah gadis itu telah dihisap oleh orang aneh tersebut? Berpikir sampai di situ, Choh Yong pun merinding. Anak Hyong disikso penghai mendadak orang aneh yang ada di dalam gua itu, pasti mengidap semacam racun yang bersifat dingin, racun itu belum punah dari tubuhnya, maka ia harus menghisap darah orang untuk menghangatkan badannya, tapi mungkin juga dia sedang melatih semacam ilmu, karena itu, dia membutuhkan darah segar. Guru. Kalau begitu Li Cheng Lon. Li Cheng Lon telah jatuh di tangannya, tentunya sulit hidup lagi, sahut so penghai. Choh Yong diam saja, ia tidak berani memperlihatkan reaksi apapun di hadapan gurunya. Sementara Capco mengibaskan tangannya, keempat gadis itu segera mendekati keranjang itu, kemudian membuka tutupnya. Seketika juga tampak dua ekor ular yang amat besar merayap ke iuar. Mendadak dua gadis berbaju hijau mencengkeram kepala kedua ekor ular itu, kedua ekor ular itu meronta, sehingga kedua gadis itu harus mengerahkan tenaganya untuk memegang ular-ular tersebut. Akan tetapi, kedua gadis itu tampak kewalahan ternyata kedua ekor ular tersebut memiliki tenaga besar dua gadis berbaju hijau lain langsung maju, maksud mereka ingin membantu. Namun ketika mereka baru mendekati, salah seekor ular itu telah mengibaskan ekornya menghantam bahu salah. Seorang gadis tersebut gadis itu tidak sempat berkelit, bahunya terhajar oleh ekor ular itu sehingga badannya terpental beberapa depa. Buuk! Gadis itu jatuh duduk. Gadis yang satu lagi ingin mundur, tapi Capco sudah membentak sambil melesat ke arah keranjang. Jangan mundur Capco menjulurkan tangannya menangkap ekor ular itu. Mereka membawa ular itu ke depan gua, lalu dilemparkan ke dalam, begitu pula ular yang satu lagi juga dilemparkan ke dalam gua tersebut. Setelah itu, mereka mundur sambil menarik nafas lega. Ses! Ses! Terdengar suara seperti orang menghisap sesuatu. Berselang beberapa saat kemudian, tampak melayang keluar sesuatu dari dalam gua. Sou Penghai dan Cohyong yang bersembunyi di belakang pohon segera menegaskan, ternyata ular besar yang dilempar ke dalam tadi. Kini ular besar itu tampak lemah sekali, nafasnya pun sudah empas-empis seakan sudah hampir mati. Di leher ular itu terdapat bekas gigitan, berarti orang aneh di dalam gua telah menggigit leher ular itu untuk menghisap darahnya. Sou Penghai dan Cohyong terkejut sekali menyaksikan itu, sebab tenaga ular itu amat besar, namun orang aneh di dalam gua mampu menggigit lehernya, sekaligus menghisap darahnya pula, itu membuktikan bahwa orang aneh di dalam gua memiliki kepandayan yang amat tinggi. Cohyong memandang gurunya sambil tertawa, ia menunjuk Capco lalu menggerakkan tangannya memberi kode pada gurunya. Memang begitu, Sou Penghai manggut-manggut. Tak lama kemudian, ular itu mati. Capco dan beberapa gadis itu segera meninggalkan tempat tersebut. Sebelum Capco menerobos keluar kabut tebal itu, mendadak ia merasa ada tenaga yang amat dasyat menerjang ke arahnya, ia ingin berkelit tapi sudah tidak keburu. Ternyata Sou Penghai menyerangnya dengan ilmu kanggo ancih, dan seketika juga Capco merasa dadanya sakit sekali, matanya pun berkunang-kunang dengan badan sempoyongan dan akhirnya terkulai. Kejadiannya begitu cepat, sehingga beberapa gadis itu terheran-heran tidak tahu apa yang telah terjadi pada saat bersamaan, Sou Penghai meloncat keluar dari balik batu, dan langsung menyerang gadis-gadis itu dengan jurus Leongbun Sam Chok, pintu naga buka tiga kali. Gadis-gadis itu memang berkepandaian cukup tinggi, namun tetap tidak mampu melawan Sou Penghai jurus itu telah menotok jalan darah gadis-gadis itu, sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Chokyong memunculkan diri, lalu membawa salah satu gadis itu ke depan gua. Loh Sian Ong, kami pun membawa makanan yang lebih lezat daripada makanan tadi serunya. Usai berseru, Chokyong lalu membuka jalan darah gadis itu, gadis itu memandang Chokyong seraya berkata, Chokyong, engkau masih ingat padaku? Chokyong menundukan kepala memandang gadis itu, Chokyong tertegun, karena gadis itu pernah membantunya menyuruh B.E. Kun Bu menulis sepucuk surat untuk Li Cheng Loon. Oh Chokyong tertawa manis, ternyata engkau. Tentu aku masih ingat, kalau tidak, bagaimana mungkin aku akan mengantarmu ke dalam gua duluan? Engkau binatang caci gadis itu dan menyumpah aku mati pasti jadi arwah penasaran untuk menuntut balas padamu. Oh, ya Chokyong tersenyum lebih manis lagi, bahkan tangannya menol pipi gadis itu, kemudian mendadak melempar gadis itu ke dalam gua. Lo Sian Ong, nikmatilah perlahan iahan. Masih ada tiga lagi. Betapa kejam dan sadisnya hati Chokyong yang menunggu orang aneh di dalam gua melempar keluar mayat gadis itu, setelah itu ia pun akan melempar gadis lain ke dalam gua tersebut. Sementara Soe Peng Hai juga tersenyum-senyum. Guru dan murid itu memang sama berhati kejam serta sadis, kemudian Soe Peng Hai memandang Chokyong yang masih tergeletak di tanah, wanita itu telah terluka parah, dan sudah pasrah menunggu mati. Soe Peng Hai tahu bahwa Chokyong sudah tidak mampu kabur, maka tidak begitu memperat ikannya, malah melesat ke sisi Chokyong. Anak Chokyong, bagaimana keadaan tanyanya berbisik orang aneh dalam gua memang penghisap darah, maka, kalau kita melempar ke dalam beberapa anak gadis, tentunya, dia akan terkesan baik pada kita, sahut Chokyong sambil tersenyum. Menurut pandangan guru, orang aneh itu bisa begitu cepat menghisap darah ular itu, pertanda tidak mengidap semacam racun, melainkan sedang melatih semacam ilmu, ujar Soe Peng Hai dan menambahkan kalau dia bersedia membantu kita, sudah pasti sangat menguntungkan kita. Chokyong tertawa gembira, akan tetapi, di dalam gua masih tidak terdengar suara apapun. Itu membuat Soe Peng Hai dan Chokyong terheran-heran, sebab tadi ular yang dilemparkan capkou, begitu cepat dilempar keluar lagi, namun kenapa kali ini begitu lama? Di saat mereka termangu, mendadak terdengar suara yang amat keras di dalam gua, menyusul melayang keluar sebuah batu yang amat besar mengarah pada mereka berdua, Chokyong langsung berkelit. Buuk! Batu itu jatuh di hadapan mereka. Soe Peng Hai dan Chokyong saling memandang, mereka berdua sama sekali tidak tahu apa maksudnya. Setelah itu, mereka memandang ke arah batu tersebut ternyata di batu itu terukir beberapa huruf. Mereka berdua segera melesat ke arah batu itu, lalu membaca huruf-huruf tersebut masih mau, begitu bunyi huruf yang terukir pada batu itu. Soe Peng Hai tampak terkejut yang mengejutkannya bukan huruf-huruf itu, melainkan ukirannya yang cuma menggunakan jari tangan, Soe Peng Hai memiliki ilmu kan go ancih yang amat luar biasa, tapi ilmu jari telunjuknya orang aneh di dalam gua itu juga amat luar biasa, melebihi ilmu kan go ancih tersebut. Guru wajah Chokyong tampak berseri dia masih mau lemparkan saja gadis-gadis itu ke dalam sahut Soe Peng Hai. Chokyong segera membawa gadis lain yang tertotok, lalu dilemparkannya ke dalam gua itu. Tak seberapa lama, terdengarlah suara di dalam gua. Di antara kalian, siapa yang bernama Bae Kun Bu? Soe Peng Hai dan Chokyong tampak tertegun, bahkan merasa heran, karena orang aneh dalam gua mengetahui nama tersebut. Aku sahut Chokyong setelah berpikir sejenak. Anak Chokyong Soe Peng Hai terperanjat kenapa engkau mengaku Bae Kun Bu? Saat ini aku tidak bisa mengemukakan alasan apapun, tapi menurut aku, pasti ada sebabmu. Sababnya orang aneh itu bertanya begitu, sahut Chokyong. Engkau boleh masuk, aku tidak akan membunuhmu, ujar orang aneh di dalam gua. Chokyong tertegun ia tidak tahu harus masuk ke dalam atau tidak. Soe Peng Hai tahu akan keraguan muridnya, maka segera berbisik. Anak Hyong, jangan menempuh bahaya Chokyong justru malah tersenyum, kelihatannya ia telah mengambil suatu keputusan. Guru, tanpa memasuki gua macan, bagaimana mungkin mendapat anaknya sahut Chokyong serius? Kalau aku mati di dalam gua, harap guru baik-baik menjaga diri, dan berhati-hati terhadap Kim Hun Toko, anak Hyong. Soe Peng Hai terharu mendengar ucapan muridnya itu. Guru sudah tua, suatu hari nanti pasti mati, engkau masih muda, elak harus memimpin partai Tian Leong. Oleh karena itu, engkau harus berhati-hati ya, guru, Chokyong mengangguk, namun tertawa dingin dalam hati seandainya partai Tian Leong bisa bangun lagi, ia pun akan mencari jalan untuk membunuh Soe Peng Hai, agar dirinya bisa jadi pemimpin. Anak Hyong, ingat ya, engkau harus berhati-hati pesan Soe Peng Hai lagi, ia sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan muridnya itu. Chokyong mengangguk lagi, lalu melangkah mi masuki gua itu seraya berseru. Lo Sian Ong, aku baik-e kun bu masuk ke dalam sedangkan Soe Peng Hai menunggu di luar dengan hati kebat-kebit, rasanya ingin sekali menerjang ke dalam gua untuk melindungi murid kesayangannya itu. Namun ia tetap bersabar walau sudah cukup lama Chokyong masuk ke dalam gua, tapi tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Haa tiba-tiba ada suara anak gadis di belakang Soe Peng Hai, cepat pergi lapor pada Kiong Chu, bahwa di sini telah terjadi sesuatu. Tampak dua gadis melesat pergi, Soe Peng Hai tahu bahwa kedua gadis itu diutus Kim Hun Toko ke tempat tersebut, maka bagaimana mungkin ia membiarkan mereka meninggalkan tempat itu. Soe Peng Hai membentak keras, kemudian mendadak mengayunkan Toyanya, seketika juga Toyanya meluncur cepat ke arah kedua gadis itu. Kedua gadis itu sudah mendengar suara desiran Toya tersebut, maka cepat-cepat mereka berkelit. Akan tetapi, salah satu gadis itu terlambat, Toya itu meluncur ke punggungnya. Ces! Toya itu menancap di punggung gadis tersebut, bahkan tembus ke dadanya. Haa 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 haa, jerit gadis itu lalu terkulai, dan nyawanya pun melayang seketika. Sedangkan gadis yang satu lagi sudah berhasil menerobos ke dalam kabut tebal pada waktu bersamaan, Soe Peng Hai pun melesat ke tempat itu laksana kilat cepatnya, dan sekaligus menyambar Toyanya yang menancap di badan gadis itu. Soe Peng Hai yakin bahwa gadis yang satu itu belum kabur jauh, maka segeralah ia memutarkan Toyanya dengan jurus Heng Sao Chian Kun, menyapu ribu afn prajurit. Toya Soe Peng Hai mengeluarkan suara menderuduru, membuyarkan kabut tebal itu. Kalau gadis itu berada dalam jarak beberapa diepa, pasti sudah tersambar angin pukulan Toya itu. Akan tetapi, Soe Peng Hai tidak mendengar suara apapun ia penasaran sekali, dan langsung menerjang ke depan, walau sudah melewati kabut tebal itu, tapi matanya tidak melihat siapapun berada di situ. Soe Peng Hai tertegun, sesungguhnya ia tidak takut pada Kim Hun Toko, namun kalau Kim Hun Toko tahu bahwa itu adalah perbuatan mereka guru dan murid, tentunya Kim Hun Toko tidak akan menyudahi urusan itu begitu saja. Apabila ia berhasil membunuh para gadis yang diluluskan itu, paling juga Kim Hun Toko cuma beruriga, sebaliknya kalau gadis yang satu itu berhasil kabur dan melapor pada Kim Hun Toko, tentunya urusan akan jadi lain. Seandainya satu lawan satu, Soe Peng Hai sama sekali tidak akan merasa gentar sedikitpun. Akan tetapi, di dalam istana Pitsia Kiong masih terdapat banyak gadis lain yang berkepandaian tinggi seandainya mereka mengeroyok Soe Peng Hai pasti kewalahan.